Intro Agota DPRD Riau, Carmilla Sari, mengatakan prestasi perwil Riau harus diikuti dengan jaminan masa depan atlet Riau. Selain itu venue-venue juga harus dirawat dengan baik. Pelaksanaan perwil sudah selesai dilaksanakan. Perwil kali ini diikuti oleh 8 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Lampung. Provinsi Riau berhasil mempertahankan sebagai juara umum perwil Sumatera ke-11 2023. Riau berhasil mempertahankan juara umum 3 kali berturut-turut, sekaligus mendapatkan tropi juara umum perwil tetap. Riau menyabat juara umum perwil Sumatera ke-11 dengan 41 medali emas, 21 perak, dan 34 perunggu. Anggota DPRD Riau, Carmilla Sari, mengatakan prestasi ini harus diikuti dengan jaminan masa depan atlet Riau. Selain itu venue-venue juga harus dirawat dengan baik. Suppress kita ini solusinya bisa retribusi, bisa pihak ketigangan. Jadi betul-betul di mana kita punya suppress yang venue-venue itu bagus. Nah ini kan nanti oke lah sekarang lagi ada event. Nanti begitu 2 bulan, 3 bulan kemudian. Nah jadi biar long, apa? Istilahnya apa ya, long lifetime ya. Untuk jangka panjangnya itu memang harus ini, itu yang harus betul-betul. Kalau kan nanti nggak berfungsi lagi. Kalau untuk prestasi sendiri, Kak, yang kembali Riau menjadi juara umum ini? Apakah harus jangka? Diapresiasi lah semakin lebih baik. Nah artinya nanti yang kita punya yang berprestasi ini betul-betul diapresiasi. Seperti mereka sekolah, di beasiswa kan, yang sudah apa mungkin di ASR-kan atau dipermudah masuk ke dalam dinas-dinas. Jadi masa depan mereka itu lebih apa ya, lebih terjamin. Nah selama ini kan banyak yang kadang keluar provinsi. Berapa cabar, banyak itu yang bagus-bagus keluar provinsi. Nah makanya kita berkaca daripada yang sebelumnya, supaya kita juga antisipasi. PLT Gubernur Riau, Dinata Nasution mengatakan bahwa Porwil ini merupakan ajang seleksi atlet untuk bisa bertanding pada PON Aceh Sumut 2024 mendatang. Dirinya juga berterima kasih kepada panitia yang telah bekerja keras dalam penyelenggaraan Porwil Sumatera ke-11 tahun ini. Fresti dan Danata melaporkan.